Terima kasih telah menonton Bahkan diduga telah membunuh 15 tentara bayaran Wagner yang ditakuti dalam penyergapan bulan lalu Pernyataan ini disampaikan oleh seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya Ia melanjutkan bahwa pasukan SIS penuhnya mandiri dengan memiliki akses bahan peledak senjata dan amunisi Diketahui semua prajurit tersebut adalah veteran perang di Irak dan Afganistan Mereka merupakan pensiunan yang berusia 29 tahun dengan umur yang paling tua adalah 62 tahun Beberapa pasukan Ukraina juga dilatih oleh pasukan Inggris dalam metodo penyergapan Sumber itu menyebut bahwa mereka semua bersumpah tetap tinggal sampai akhir perang Jika tertangkap, pasukan SIS akan disiksa, diadili, dan dieksekusi sebagai tentara bayaran ASI Kabar ini beredar setelah Ukraina berhasil memusnahkan dua jenderal Vladimir Putin dalam satu serangan Sementara bulan lalu dilaporkan juga bahwa intelijen Amerika Serikat membantu pasukan Ukraina memusnahkan jenderal Rusia Selain jenderal, 49 kolonel telah tewas dalam perang Ukraina Namun Rusia kini memfokuskan serangannya untuk merebut Severodonets di wilayah Donbass, Ukraina Timur Ratusan warga sipil yang berlindung di pabrik kimia tengah menghadapi serangan mematikan Kremlin Jika orang-orang Putin menguasai kota, maka Moskow akan mendapat kendali atas seluruh wilayah Luhansk Yang disinyalir dapat mengubah gelombang konflik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!